Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik, ini akar yang pertama dari pleasure Akar yang kedua Orang itu cenderung berkarat terpleaser Karena punya mental rendah diri tadi Inferior Tidak percaya diri Ada beberapa teori Saya bawakan contohnya itu tadi Teman-teman kalau ingin menguji Saya ini termasuk orang yang merasa percaya diri atau tidak Coba tes itu sebelah kanan dan tulisan tes itu Orang yang tidak tede Yang merasa inferior Itu biasanya sensitif Kalau dikritik Ini menunjukkan dia tidak pede Boleh dicontoh lah teman-teman Misalnya yang Apa ya Punya kelemahan tertentu misalnya Sehingga inferior Itu kan sensitif sekali kalau dikritik Punya ketidakbisaan apa Punya kekurangan apa Dan kita fokus sekali pada kekurangan kita itu Sehingga kita merasa rendah diri Nah itu biasanya kalau dikritik sensitif Mudah tersinggung Kemudian Hypercritical attitude Jadi Orang inferior itu Ada kalanya Ketika meritik sangat berlebihan Mengapa begitu? Karena dia ingin menutupi kelemahannya Dengan cara membongkar-bongkar Kelemahannya orang lain Secara agresif Jadi Kadang-kadang ada orang itu Orang ini pintar sekali Mengkritik orang Mencari-cari kesalahan orang Ini dilakukan dalam rangka Agar Kelemahan dan kesalahannya sendiri Tidak kelihatan Jadi jangan salah Ada orang agresif sekali Mengkritik diri Mengkritik tanan Kadang-kadang itu malah bukan tanda Dia percaya diri Tapi sebenarnya dia interior Kuatir kelemahannya terbongkar Kuatir kekurangannya diketahui Nah itu Hypercritical Kemudian Inappropriate response to flattery Nah Kalau dipuji Senangnya luar biasa Jadi pujian itu bagi dia Tanda-tanda bahwa Kelemahanku tidak diketahui Orang ngertinya yang baik-baik saja Itu Kesenangannya dobel Daripada orang yang Biasa-biasa saja Yang superior Ya itu samalah Kayak Kalau ada mahasiswa Nilainya jelek Terus Begitu dapat nilai bagus sekali Itu kan dia senangnya luar biasa Tapi mahasiswa yang nilainya bagus terus Kemudian dapat nilai bagus lagi Itu kan biasa Nah Kok ada orang dipuji Sebenarnya pujiannya biasa Tapi gembiranya dobel-dobel Jangan-jangan ada Unsur inferior Sebelah Dalam dirinya Sebelumnya Nah Kemudian Tendensi Tual blaming Suka mencelah-celah Kesana kemari Ini sama Kayak tadi Saya seperti kritik Tadi Karena ingin Menutupi inferioritasnya Terus Feeling of persecution Jadi merasa Orang lain itu Membuli dirinya terus Padahal orang gak ngapa-ngapain Cuma lihat dirinya Itu dia sudah salah tingkah Gak karuan Ini jangan-jangan Mesti Sedang mengamati ku nih Ini jangan-jangan Sedang melihat ku nih Nah itu feeling of persecution Kemudian negative feeling About competition Dia merasa gak pede Kalau harus Dibanding-bandingkan Ditanding-tandingkan Dan Tendensi Toward Exclusiveness Antimetry Biasanya Cenderung Tidak suka Berbaur Jadi Ingin menyendiri Biar tidak ketahuan Aspek-aspek Inferioritas Dalam dirinya Teman-teman Boleh ya Nanti dicek Saya ini orang Inferior Atau orang yang Percaya diri Cepat Uji dengan itu Kalau yang kiri Itu Sebatnya Mengapa sih Ada orang itu Kok mentalnya Inferior Ini salah satu Teori saja ya Kalau di Psikologi Banyak Ada kalanya Karena Constant Disapproval Sejak kecil Mungkin oleh orang tuanya Constant Disapproval Itu dia Dibantah terus Oleh orang tuanya Oleh lingkungannya Kalau dia Ingin ini Ingin itu Punya gagasan ini Punya gagasan itu Dimentahkan terus Mungkin Sama Lingkungannya Sama orang tuanya Pak D-nya Tetangganya Kamu anak kecil Ngerti apa Kamu anak kecil Tidak tahu apa-apa Alah kamu itu Baru lulus SMP Kemarin Terus Mendapat Disapproval Itu kemungkinan Terbangun Dalam dirinya Jangan-jangan Aku memang Tidak tahu apa-apa Tidak ngerti apa-apa Tidak bisa apa-apa Termasuk Constant Negative Remake Jadi Penilaian Negatif Yang terus-menerus Ini akan Membangun Mental Inferior Maka Teman-teman Harus agak Hati-hati Kalau bisa Menilai Adik-adik kita Anak-anak kita Dengan Penilaian Yang Tidak Menegaskan Disapproval Atau Negative Remake Jadi Mungkin Dia tidak Excellent Tapi Cara kita Menjelaskan Padanya Bahwa Dia sebenarnya Sudah cukup Bagus Tinggal Ditingkatkan lagi Tidak harus Kemudian Kamu itu Jelek Kamu itu Tidak Pinter Kamu itu Tidak Bisa Wah Nilainmu Kok Jatuh Kok Palah Sama Temenmu Dan lain Sebagainya Ini membuat Seseorang Nanti Jatuh Pada Inferioritas Kemudian Defect In Body Kalau Ini Mungkin Manusiawi Kalau Ada Kekurangan Kekurangan Fisik Tidak Harus Disabilitas Yang Mungkin Di antara Kita Yang Misalnya Punya Ideal Rambut Bagus Yang Lurus Ternyata Rambut Saya Melungkur Melungkur Keriting Kita Selalu Gara Gara Itu Tiap Hari Keluar Mikir Rambut Terus Begitu Di Luar Jangan-jangan Orang Lihat Rambut Atau Kayak Saya Hidungnya Pesek Seperti Ini Begitu Keluar Wah Ini Mesti Orang Ngamati Hidung Saya Hidung Pesek Tidak 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 Defect In Body Kalau Jadi Fokus Kita Terus Menerus Akan Melahirkan Inferioritas Kita Lupa Bahwa Selain Titik Yang Kita Aspek Aspek Hidup Kita Yang Lain Yang Bisa Dibanggakan Hanya Saja Kita Fokus Nya Kesitu Kita Hidup 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 Bagi Terus Lupa Bersyukur Defect In Body Kemudian Konstan Criticism Kritik Yang Terus Menerus Dari Berbahaya Tidak Itu Akan Menjatuhkan Feeling Comparison Selalu Dibanding Bandingkan Nah Ini Membuat Orang Tidak Percaya Diri Lihat Temenmu Itu Lulus Cum Loud Cepat Semester Tujuh Saja Sudah Lulus Kamu Sudah Semester Tiga Belas Masih Belum Apa Misalnya Dibanding Bandingkan Terus Nah Ini Membuat Orang Tidak Tidak Inferior Terus Ya Tentu Saja Status Ekonomi Sosial Kultural Agama Yang Bagi Masyarakat Dipandang Rendah Nah Ini Juga Menumbuhkan Inferioritas Secara Ekonomi Mungkin Kita Miskin Secara Sosio Kultular Mungkin Kita Ini Orang Awam Orang Biasa Bukan Bangsawan Bukan Elit Secara Agama Mungkin Kita Awam Bukan Ulama Bukan Ahli Nah Cenderung Kita Kemudian Dalam Hal-hal Ini Merasa Inferior Nah Inferioritas Inilah Rasa Rendah Inilah Yang Sering Kemudian Kalau Tidak Hati-hati Membuat Kita Geser Ke Perilaku People People Please Terima Ingin Terus Menyenangkan Orang Biar Inferioritas Kita Tertutupi Sebagai Jalan keluar Dari Rasa Rendah Diri Recording In Progres Fokus Untuk Menyenangkan Orang Saja Kita Lupa Menyenangkan Diri Kita Sendiri Jadi Inilah Akarnya Baik Kita Lanjutkan Nah Ada Lagi Yang Bisa Memitu Mental People Pleaser Sistem Sosial Sistem Sosial Yang Tidak Adil Kadang-kadang Membuat Kita Inferior Tadi Yang Mau Tidak Mau Harus Peduli Pada Orang Lain Demi Kepentingan Kita Persis Seperti Kelompok Pleaser Tadi Misalnya Struktur Zaman Dulu Ada Namanya Feodalisme Itu Struktur Yang Ada Kelompok Awam Kelompok Bangsawan Sumber Daya Politik Sosial Budaya Di Kelompok Elit Ini Sehingga Orang Biasa Mau Tidak Mau Harus Mengabdi Pada Kelompok Yang Elit Ini Mau Tidak Mau Dia Harus Menggembirakan Terus Orang-orang Elit Ini Kalau Tidak Ingin Hidupnya Susah Sama Dengan Struktur Yang Patron Klien Patron Klien Itu Ketergantungan Seorang Klien Pada Patron Ya Persis Sama Misalnya Orang-orang Seperti kita Yang Awam Pada Ustadz Yang Kita Patuhi Pada Ahli-ahli Agama Yang Kita Percaya Ini Kan Kalau Dalam Teori Sosial Semacam Patron Klien Kita Kurang Dalam Bidang Itu Padahal Bidang Itu Penting Maka Kita Bergantung Pada Mereka Kita Disuruh Mereka Apa Saja Mau Asalkan Kita Diberi Riwet Misalnya Tadi Pengetahuan Agama Diberi Riwet Status Sosial Diberi Riwet Ini Patron Klien Jadi Kita Berusaha Menyenangkan Mereka Terus Agar Mereka Memberikan Yang Kita Butuhkan Ini Relasi Patron Klien Kalau Zaman Feodal Berarti Para Bangsawan Ini Mengeruasai Macam Sumber Daya Mau Tidak Mau Kita Harus Dekat Dengan Mereka Untuk Bisa Menikmati Sumber Daya Tadi Atau Struktur Kapitalistik Kalau Ini Analisisnya Kalma Bagaimana Pemilik Modal Ini Lebih Kuasa Mau Tidak Mau Kita Harus Patuh Yang Punya Kapital Kalau Hari Ini Yang Punya Uang Mengapa Karena Uang Di Tangan Mereka Sementara Kita Hidup Butuh Uang Berarti Apa Bagaimana Caranya Uang Yang Di Tangan Mereka Itu Ya Dibagilah Sedikit Sedikit Ke Kita Entah Dengan Cara Apa Sesuai Yang Mereka Butuhkan Yang Bisa Kita Berikan Pada Mereka Nah Ini Struktur Jadi Ada Ternyata Sistem Sistem Sosial Tertentu Yang Mungkin Coraknya Unjustice Tidak Adil Yang Membuat Kita Mau Tidak Mau Harus Berlaku People Closer Menyenangkan Mereka Yang Menguasai Sumber Gaya Dalam Hidup Biar Kita Dapat Fasilitas Biar Kita Diberi Yang Kita Butuhkan Yang Kita Inikan Nah Ini Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Ingin Ngangkat Judul Skripsi Tentang Ini Boleh Hubungan Antara Sistem Sosial Dan Mentalitas Menyenangkan Orang Lain Kadang-kadang Memang Situasinya Seperti Ini Kita Tidak Ingin People Pleasure Tadi Tapi Dalam Hidup Kita Terjebak Sistem Semacam Ini Mau Tidak Mau Ini Kebutuhan Terima Kita Akhirnya Kita Berusaha Memberikan Yang Kita Punya Dan Mengorbankan Yang Kita Miliki Demi Kebutuhan Kebutuhan Sosial Kudaya Dan Lain Sebagainya Termasuk Agama Ini Akar Yang Ketiga Akar Yang Keempat Adalah Ketergantungan Kalau Ketergantungan Ini Kesadaran Bahwa Kita Ini Saling Membutuhkan Tapi Kemudian Kita Menganggap Yang Diberikan Oleh Orang Lain Itu Lebih Penting Daripada Yang Bisa Aku Berikan Padahal Misalnya Apa Ya Mudahnya Kita Dengan Teman Kita Misalnya Sakos-kosan Berdua Dengan Teman Di kampus Yang Jauh Teman Kita Ini Punya Kendaraan Kalau Kita Kan Tidak Punya Akhirnya Tiap Kali Berangkat Ke kampus Kita Bareng Dia Nah Hidup Itu Memang Sosial Tapi Kita Menganggap Dia Ini Memberikan Lebih Banyak Padaku Ya Itu Apa Tumpangan Tiap Hari Untuk Kuliah Akhirnya Apa Kita Merasa Aku Harus Menyenangkan Dia Terus Jangan Sampai Dia Tersinggung Jangan Sampai Dia Kecewa Padaku Jangan Sampai Dia Marah Padaku Karena Dia Sudah Memberikan Hal Yang Penting Padaku Nah Ini Kalau Bahasa Mudahnya Ini Ketergantungan Jadi Kalau Tidak Ada Dia Wah Kuliah Aku Telat Terus Ini Mesti Bahaya Aku Tidak Lulus Lulus Kalau Telat Terus Nah Ini Ketergantungan Kita Tidak Bisa Tanpa Dia Kalau Dia Tanpa Aku Mungkin Aku Tampak Dia Berat Nah Ini Yang Dia Berikan Kita Anggap Lebih Penting Akhirnya Apa Wah Kita Tidak Berani Bantah Teman Kita Ini Kita Tidak Berani Untuk Menyinggung Perasaannya Kita Merasa Wajib Menyenangkan Dia Terus Kita Tidak Berbisa Berpisah Dari Dia Kita Tidak Bisa Jauh Dari Dia Bahkan Mungkin Banyak Hal Yang Siap Kita Korbankan Untuk Dia Nah Ini Namanya Ketergantungan Ya Tidak Hanya Contoh Di kampus Tadi Mungkin Di kampung Mungkin Terhadap Siapa Saja Yang Kita Merasa Dapat Banyak Hal Yang Penting Sehingga Kita Wah Jangan Sampai Temanku Ini Jangan Sampai Ustaz Kui Ini Jangan Sampai Tetanggaku Ini Jangan Sampai Dosen Kui Ini Tersinggung Padaku Marah Padaku Tak Enak Padaku Aku Harus Mengembirakan Dia Terus Meskipun Mungkin Harus Mengorbankan Hal-hal Yang Menurutku Nyaman Mengorbankan Hal-hal Yang Menurutku Enak Buatku Ini Ini Tergantung Jadi Akar-akar Dari Bagaimana Kita Kemudian Jadi Seorang People Pleasure Itu Ada Kalanya Ketergantungan Sistim Sosial Inferioritas Dan Ketakutan Mari Kita Cermati Ini Mungkin Dengan Memahami Ini Kita Bisa Keluar Dari Geratan Nah Kita Lanjut Sekarang Efeknya Mengapa Konotasi Dari Pleasure People Pleasure Mentality Dikonotasikan Negatif Yang Pertama Karena Memang Tidak Authentic Kita Sebagai Manusia Melupakan Autentisitas Diri Kita Nah Ini Secara Esensial Begitu Tapi Secara Fungsional Efeknya Antara Lain Yang Jelas Yang Pertama Lelah Lahir Dan Batin Hidup Itu Indah Tapi Kalau Hidup Kita Kita Persembahkan Untuk Orang Lain Kita Gadekan Kita Berikan Hanya Demi Orang Lain Saja Kita Lupa Diri Kita Sendiri Berarti Kerja Dan Aktivitas Kita Dalam Hidup Hanya Untuk Orang Lain Ya Pastinya Lelah Lahir Dan Batu Jadi Kalau Teman-teman Sering Merasa Lelah Hari-hari Ini Ayo Intropasi Jangan-jangan Kita Hidup Bukan Versi Yang Kita Inginkan Orang Itu Kalau Hidup Sesuai Yang Dia Inginkan Sesuai Versi Yang Ingin Dia Wujudkan Itu Biasanya Senang Tidak Mudah Lelah Kayak Teman-teman Misalnya Knowledge Script Kok Temanya Tema Yang Dia Sukai Tema Yang Kita Sukai Yang Passion Kita Itu Kan Senang Baca Buku Dapat Info Baru Dapat Itu Kan Senang Kadang-kadang Melekan Asik Saja Tapi Begitu Kita Ambil Tema Yang Kita Tidak Terlalu Suka Kita Tidak Terlalu Paham Itu Baca Buku Sebentar Sudah Lelah Nulis Sebentar Sudah Capek Baru Buka Laptop Nulis Satu Kalimat Terus Buka Yang Lain Googling Karena Kita Tidak Passion Disiplin Sama Seperti People Pleasure Orang Yang Fokus Menggembirakan Orang Lain Jadi Versi Dirinya Tidak Authentic Akhirnya Mudah Yang Kedua Self Hatred Benci Pada Dirinya Sendiri Ya Mengapa Ya Karena Dia Sering Ditinggal Diri Kita Sendiri Kan Sering Kita Tinggalkan Untuk Orang Lain Kalau Ada Apa Kita Selalu Menyalahkan Diri Kita Hasilnya Pasti Self Hatred Benci Aku Kenapa Aku Kok Tidak Bisa Bila Tidak Benci Aku Kenapa Aku Kok Tidak Menolak Tadi Permintaan Benci Aku Self Hatred Isinya Sebencian Kebencian Ada Kalian Nanti Muncul Mental Merasa Dimanfaatkan Kayak Aku Ini Alat Saja Untuk Kesenangan Orang Lain Kesadaran Merasa Dimanfaatkan Ini Bisa Muncul Lama Lama Kalau Kita Gayanya People Please Dan Ini Akan Membuat Kita Lelah Luar Biasa Ternyata Aku Ini Hanya Alat Saja Apa Aku Berhak Bahagia Apa Kalimat Kalimat Kalau Teman Teman Rodo Stres Depresi Itu kan Biasanya Kalimat Kalimat Seperti Itu Kapan Aku Bahagia Apa Aku Berhak Bahagia Apakah Tuhan Lupa Padaku Kalimat Kalimat Yang Menunjukkan Kita Ini Tidak Hidup Dari Sisi Kita Jangan Kita Ini Hanya Dimanfaatkan Untuk Orang Lain Yang Keempat Jangan Lupa Gaya Pulitzer Ini Seringkali Tidak Memperbaiki Situasi Kita Tidak Tidak Menunjukkan Hasrat Ini Untuk Orang Tua Saya Demi Orang Tua Saya Bahagia Misalnya Diksi Berkorban Itu kan Menunjukkan Sebenarnya Kita Tidak Suka Melakukan Itu Hanya Karena Mengikuti Orang Tua Itu Kalau Orang Tua Kita Tahu Itu Bisa Jadi Mereka Juga Akan Sangat Sedih Sangat Kecewa Dengan Kita Teman Kita Yang Tahu Bahwa Kita Mengorbankan Banyak Hal Untuk Dirinya Bisa Jadi Dia Juga Akan Kecewa Jadi Kita Tidak Sejati Kita Menipu Mereka Kita Hanya Ingin Menyenangkan Mereka Jadi Situasi Tidak Jadi Lebih Baik Bisa Jadi Akhirnya Semuanya Kecewa Bisa Nambah Masalah Jadi Alasan Alasan Inilah Maka Tadi Pleasure Itu Sesuatu Yang Dikonotasikan Sebagai Negatif Menghindari Ketidak Nyamanan Sesaat Tapi Bisa Jadi Nanti Kita Ketemu Ketidak Nyamanan Yang Jauh Lebih Panjang Dari Kekecewaan Kekecewaan Yang Kita Hasilkan Sendiri Dari Terima kasih.